Niki lagi asik nonton film apa ini judulnya Oh begitu matiin aja ya tv-nya ya ini kamara luas banget loh lumayan lah kalau kalau buat nambah gua kasur Halo guys welcome back to my channel ketemu lagi bersama saya di ucilife daily hari ini saya lagi nginep guys di Vila Saungdolken kenapa disebut Saungdolken karena terbuat dari pohon dolken ini pohon dolken nih asli makanya disebut Saungdolken saya nginep di Superior Superior Room ini khusus keluarga tapi luas tuh ada spasenya masih ada space buat sholat tuh ada ruang tamunya berantakan ya habis makan ada toilet toilet itu luas banget tuh toiletnya luas besar juga lumayan kita close lagi sekarang udah malam ini tadi bekas Niki kita bawa keluar dulu ya ini Susana malam kelihatan nggak sih ini ada mejaknya guys di luar Oh ini ada mejaknya guys di luar Oh 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 ini lounge ini launcenya jadi kalau misalnya mau Renek mau reunion guys disini tuh enak banget guys disini tuh bisa kita apa nyanyi-nyanyi ada tuh ada ada live music juga disini organ bisa karaoke dulu waktu lima tahun yang lalu masih belum dibangun sekarang ikannya banyak amat terlihat enggak sih gengs tuh ada ikan guys ikannya nongol mana lagi temen-temennya tuh ini arah sendiri guys ikannya dan ini menjair kali ya ini tuh aula nih jadi dulu dulu pernah nih aku waktu lagi datang ke sini tuh sama temenku si Bundi Ina dulu pernah ngadain acara disini aku tahunya dari dia guys saungi apa sila ini dulu tuh karena dia banyak temen-temennya yang pada diundang jadi enggak kebagian guys kamarnya untungnya yang punya tempat ini itu sahabatnya ayahnya gitu kan jadi dibolehin semua apa temen-temen yang gak muat nih tidurnya nih pada kesitu tuh dibolehin tidur disitu waktu itu aula tuh jadi ingat kita rame-rame ya nak Bundi kalau nonton eh apa masih seru ya kita ya dulu ya waktu dirimu booking vila ini aku masih inget banget tuh aku tidur disitu tuh rame-rame temen-temenmu sekarang udah cakep banget guys udah ini ada musolanya tuan musola umum keren banget deh pokoknya udah udah bagus sekarang oh ya guys aku tuh mau cerita guys jadi dua hari yang lalu aku kan jalan tuh ya ke Bogor tentu rencananya itu aku mau nginep mau referensin juga di Ciawi daerah daerah puncak lah saman safari gitu karena disana tuh banyak vila-vila gitu ya tapi karena berhubung oh apa ya hari libur bersama ya tuti bersama uh Masya Allah mau macet semacet-macetnya aku tuh yang udah dari Bogor habis dari habis kondangan di Bogor terus ketemu klien ayahnya terus langsung nih ceritanya nih mau TW nih ke Ciawi aku udah nggak sanggup deh macet dua jam ya udah udah nggak tahan akhirnya keres area guys keres area nunggu buka tutup buka tutupnya selesai bener udah selesai buka tutupnya eh malah apa sisa buntutnya kali ya masih panjang banget akhirnya balik kanan aku pulang terus Miki kan biasa tuh ngambul ya ngambul terus aku jadi teringat Deki kita nginep aja di Dolken karena di Dolk ya lebih deket dibandingkan ke Ciawi dan nggak perlu pakai macet dan disini tuh banyak vila-vila guys ini tuh vila-vilanya juga oke-oke loh tapi aku tuh karena udah pernah ngerasain di Dolken jadi ya udah aku stay aja di sini jadi seperti itu guys jadi aku liburannya tuh udah ngapain jauh-jauh ya kalau ada yang deket lebih enak lebih praktis lebih enak dan nggak macet mendingan kesini dan viewnya tuh oke kalau merenangnya oke nanti besok pagi aku ini deh aku review ya vila-vilanya yang 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 bagus-bagus Hai halo Assalamualaikum ini hari kedua guys aku mau pulang nih kita udah siap-siap udah rapi-rapi udah tinggal masukin ke mobil cumannya grimis aku mau review tapi grimis Hai liatkan gak sih grimis kita mulai aja yuk sebelum hujan besar ya ini kamarku ini adalah vila kalau kecil gini bilangnya apa ya ah bukan vila sih kalau kecil gini sawung ya sawung rodelah Hai ini sawung-sawung nih ini harganya 600 ribuan tuh itu ada ada lapangan bermain nah kalau itu Aula buat kalau misalnya meeting ada rapat atau pertemuan apa atau bisa reoni juga jadi ada dua tempat Aula yang buat acara orang-orang kantor gitu ya rapat tuh disitu tuh ada orang yang lagi presentasi nah ini ada lapangan guys itu dulu waktu pertama tidur disitu tuh waktu pertama nempatin filanya itu itu waktu lagi aku diundang sama Bundi Ina tuh sekarang udah cakep dulu mah enggak kayak gini enggak kayak ya begini nih dulu mah masih baru ada satu deh tuh ada lapangan bola nah ini Aula juga ini yang tadi saya ini nih tadi saya ceritakan nih nih Aula baru nih ya ini untuk orang-orang kantor kali ya rapat-rapat atau pertemuan apa reoni juga bisa ini adalah restoran ya yang kalau untuk breakfast ini disini nih yang kemarin yang kemarin oke kita menuju kolam renang ya oke kita menuju kolam renang ya nah ini kolam renangnya luas loh guys ini ada kamar yang viewnya ke kolam renang viewnya ke kolam renang nah ini mungkin 15-30 orang kali ya nah ini viewnya viewnya ke kolam renang langsung nih tuh enak kan mungkin sekitar 15 orang kali ya nah ini bunda mau ke situ nah ini dia nih guys ini tuh aduh harusnya tuh dari depan ya ini dia penampakannya ini adalah villa utamanya yang aku ceritakan tadi sekitar 50 orang bisa ntar ya aku coba lihat ke dalam mudah-mudahan belum di belum dimasukin tamu baru nah ini dia nih villanya nih lagi diberesin ini ya lagi diberesin ya oke ini dia nih guys nih tuh luas banget kan ini nih dulu waktu 5 tahun yang lalu aku tuh disini ngumpet nih disini kasur kasur jadi beginilah guys nih katanya di atas belum bisa dinaikin dulu belum bisa naik karena masih ngepel ini ada bar nya ini ada bar nya nah itu aku gak bisa ke atas lagi di beres-beresin nah enak tuh viewnya tuh langsung ke kolam renang dulu waktu lagi 5 tahun yang lalu saya sewa 2.500.000 kalau sekarang gak tau deh nanti aku kasih lihat price harganya ya nah kalau ini nih per kamar nih guys nih kalau ini ini hitungannya per kamar ini hitungannya per kamar aku belum bisa lihat soalnya di kunci gak ada orangnya sih tapi males lah nah nanti kita tanya-tanya deh di front office deh nah kalau ini villanya ini villanya yang yang satu rumah gitu oh dia luas loh di dalamnya tuh ada di atas tuh tiga kamar tiga kamar bawahnya luas yah kalau numplek-numplek kan mah bisa lah 50 orang ini yang kamar per kamar nih tuh itu juga ada dan di sini tuh ada pemancingannya guys lengkap loh kita bisa mancing oh lihat sini kali ya nah ini tuh bisa buat mancing nah ini kamar juga nih itu ada meeting room dan nama-namanya nama-nama islami ini buat mancing tuh ada dedek lah gimana tuh nah ini ini room yang viewnya depan pemancingan ini ada ruang lagi ini kamar juga nih enggak aku mau dulu kan 5 tahun yang lalu aku kan udah kesini oh lama juga ya udah lama oh lama makanya banyak yang baru ya kan banyak yang ini kayaknya keren gitu kalau misalnya kalau misalnya mau sewa itu sekarang udah berapa yang Arafah yang Arafah pilih yang paling misal yaitu Arafah kalau weekday Rp3.500.000 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 kalau weekday Rp4.500.000 oh udah naik ya ini dulu saya Rp2.500.000 kalau gak salah oh iya udah lama banget belum ada apa-apa ya ini bang udah berubah udah jauh banget jadi gini kalau ibu yang ini Rumret Arafah itu tuh 15 orang kan buat orangnya nah ini tuh udah sarapan 15 orang weekday nya 3.500.000 weekday nya Rp4.500.000 ini sudah termasuk berenang dan sarapan oh berenang dan sarapan doang ya belum makan siang dan makan malam kalau makan malam kalau makan malam makan siang ini bisa tapi per orangnya Rp450.000.000 per orang ya nah kalau K15 serem juga ya kalau yang ini aja yang mana tuh ini aja yang biasa tapi ibu ntar mengambil aja ini makanannya apa paket 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 buffet plus buffet plus kalau gak paket plus iya sih ini sih biasanya ibu paket buffet plus jadi ibu tambah lagi makannya ntar pokoknya kalau yang kayak prasmanan gitu lho mba iya itu per orangnya Rp100.000.000 per orangnya Rp100.000.000 iya oh per orangnya ya minimal 20 orang minimal 20 orang iya maksimal lebih dari 20 hmm gak apa-apa ya iya bagus malah itu keuntungan ini ya oh jadi tetap ya ngambilnya paket kalau gak ilu ini aja bu paket trasmanan paket trasmanan paket pesmantan ya nah ini ini kalaunya Rp100.000.000 Rp100.000.000.000 kalau ini untuk sarapan doang nih misalkan ibu makan malamnya pengen bareng-bareng Berarti ibu di luar harga ini Tambah ini aja Misalkan ada 20 orang Berarti 100 ribu Dikali 20 Kalau ini Sarapan doang Jadi Kalau Mana yang kita ambil yang buat 20 Ini Arafah Ini udah 3.500.000 Udah plus sarapan ya 15 orang plus ini Berarti ibu request Membuat makan apa nih Nah kalau yang itu Itu per kamar ya Itu berapa kamar 4 Minah 2 sampai 4 Minah itu ada 4 kan 1 2 3 4 Yang minah 1 itu jatuhnya Suir Yang aku tidur ya disitu Aku rodelah Oh rodelah Kalau rodelah Jatuhnya itu superior bu Oh superior Minah Minah itu Satu rumah itu isi berapa kamar Itu kamar bu Per kamar Ada yang isi 4 Ada yang ber 2 Oh gitu Kalau yang ber 4 Yang mana mbak Yang ber 4 Minah 2 sampai 4 Itu kasurnya Jadi pas masuk Ada kasurnya 1 2 3 4 Oh gitu Itu berapa tuh mbak Itu Di 1 juta 350 ribu 1 juta 350 ya Iya Kok 2 katanya 4 Oh sama yang itu ya Di bawahnya ya Yang ini berapa nih nanti Pas tahun baru Pas tahun baru Nanti kita Nggak 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 ada sih ini harganya Nih tadi udah dikasih unjuk Jadi 2 juta 500 Hah Sudah juta 500 Kalau yang 1 juta 500 Soalnya yang ini sama ini beda Bedanya apa Bedanya kalau yang ini Ya keseluruhan itu Biasanya masuk ke delaks Kalau yang ini biasanya masuk ke Superior Superior ini Kalau yang sebelah berapa Delaks Di 1 juta 700 1 juta 700 Itu luas lebih besar Sama ada Kulkas Ada kulkas Kalau ini nggak ada Kenapa kan itu ya Hah Untuk berapa orang ibu Buat ibu kan sekeluarga Sekeluarga Mau Lihat lagi yang sebelahnya Ini 1,7 Masih malam Oke guys Kita udahan aja dulu ya Itu tadi reviewnya Tentang kamar Apa Saungdolken Kalau suka Kalian bisa datang ke sini Enak Nggak jauh Nggak macet Deket Kalau dari rumah saya Deket Oke Jangan lupa di subscribe Di like Pencet tombolnya ya Sekian dari saya Dari Saungdolken Bye Bye Dari Saungdolken 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 Terima kasih.